Amin Amin Misalnya Dan ini akan menjadi satu sumber kekuatan kita bersama lagi Nanti saya umumkan Pak Sini Eh, Pak Rosan akan membuat kejutan nanti minggu depan Saya mengikuti Kata hati yang pertama Dan karena ada kedekatan rasa Dengan kandidat yang kita dukung Nanti kami tentu akan Berkoordinasi conus TPN strategi terbaik seperti apa Rissi Masih-masih ketua tim pemenangan Prabowo Gibran dan juga Ganjar Mahfud sudah dibentuk ketuanya. Ada nama Mas Andi juga yang masuk ya di Dewan? Dewan kemudian enggak sebagai salah satu salah satu strukturnya ya deputinya ya tapi kalau nama Mas Erik, ini Mas Erik kemana Pak Habib? Udah lama nih gak kedengeran nama Mas Erik ya saya pikir siap ya saya bertemu dengan beliau beberapa waktu yang lalu beliau katakan siap kalau toh Mas Gibran maju sebagai jawab pres tapi kalau sekarang ditanya kemana saya bukan staffnya Pak Erik ya enggak masalahnya kan Pak Erik ini waktu itu kan salah satu kandidat terkuat. Ya tentu dan kita tentu sangat bersemangat ya apa namanya memperkuat posisi beliau di tim kampanye ini ya nanti besok kita tunggu saja saat diumumkan. Oke nah ini beberapa kegiatan juga dilakukan hanya baca pres dan baca opres tapi juga tim pemenangannya bahkan Pak Rusan juga di Jawa Timur nih dan dibilang juga ada kejutan. Nah sebenarnya ini kejutannya apa yang dinantinya Pak Habib? Ya ada kejutan kalau saya sampaikan nanti mbak enggak terkejut lagi nanti besok pokoknya yang jelas ada kejutan yang anak-anaknya positif lah. Maksudnya Bukovipa merapat? Pokoknya kita tunggu saja. Enggak karena ke Jawa Timur? Iya apapun silahkan diartikan sekarang tapi kepastiannya di hari Senin. Kepastiannya hari Senin? Tim dari Ganjar Mavut khawatir? Ya enggak juga lah kalau bicara kejutan sebenarnya anak muda Indonesia semuanya di Sari Sabeng sampai Meroges sudah terkejut waktu pengumuman cawa presnya Pak Prabowo berapa waktu yang lalu. Maksudnya Mas Gibran Mas Gibran. Bagaimana enggak terkejut di situ itu para ketua umum yang kemudian menjadi kandidat cawa pres misalnya sebelumnya punya kredibilitas panjang punya rekam jejak panjang tiba-tiba Mas Gibran ini seseorang yang kemudian tidak pernah mengaku bahwa dia ingin untuk menjadi kontestan dalam pemilu 2024 tiba-tiba menjadi wapres. Bagi saya mbak kalau pemilu ini bicara tentang representasi kelompok termasuk anak muda misalnya. Anak muda Indonesia itu genzinya, teman-teman saya, seumuran saya milenial. Ini mayoritas adalah anak muda yang berproses dari bawah gitu. Berproses dari bawah sehingga kemudian kejutannya bagi kami ya itu tadi kejutannya. Kenapa kok bisa kemudian ada wapres? Jadi kita semua pernah muda ya dan kita paham sekali apa namanya yang naluriah di alami anak muda itu dilecehkan. Bahkan oleh sesama kaum muda sendiri. Kalau kita ada capaian dilecehkan, dicemok, oh gara-gara bapaknya, ya kan? Oh itu gara-gara posisi keluarganya. Itu hal yang biasa dan waktu tentu akan membuktikan rakyat yang akan menjadi hakimnya bukan kompetitor kami. Ya kalau kompetitor ya tentu apapun dijadikan bahan ya tapi rakyat yang akan menjadi hakimnya nanti dan sebetulnya gejalanya sudah terlihat dengan melonjaknya apa namanya survei Pak Prabowo Gibran ya di hari-hari setelah putusnya MK. Hampir semua lembaga survei yang signifikan terpercaya menghasilkan hasil yang demikian. Kita tahan dulu bapak-bapak soal baca ofres Mas Gibran ya. Saya mau ke Mas Jayadi dulu kita konsen dulu ke Bukoviva. Nah nama Bukoviva ini kan diperebutkan kedua tim pemenangan ya Mas Jayadi ya karena erat juga dengan NU dan juga Jawa Timur. Ini muaranya kira-kira Bukoviva akan milih siapa? Kemana? Mungkin kalau Bukoviva paling tidak denger anusaran Pak Jokowi kemungkinan ya dugaan saya. Jadi karena Pak Jokowi sekarang di Kumbu Prabowo mungkin ya ke Prabowo tapi mungkin juga ada kejutan kalau mau disebut kejutan sebenarnya nggak ada kejutan sih di tim sebenarnya ya apa namanya di Jawa Timur itu kan gubernurnya Bukoviva wakil gubernurnya kan Mas Emil Emil Dardak itu kan Demokrat kalau nggak salah Demokrat kan jadi mungkin saja jadi gubernur sama wakil gubernurnya masuk tim Prabowo mungkin saja gitu salah satu wakil anak muda juga tapi nggak tahu apa itu yang dimaksud dan kejutan apa nggak karena itu mungkin gitu ya jadi apa memang Kumbu Prabowo di Jawa Timur sangat perlu memperkuat diri karena sementara kan sampai survei terakhir itu Prabowo masih ketinggalan dibandingkan Ganjar meskipun mungkin mengejar jadi salah satu caranya adalah tidak bisa hanya mengandalkan mantan pemilih Jokowi secara simbol ya tapi juga harus menggunakan tokoh-tokoh yang memang sangat populer di Jawa Timur seperti Wadiva atau mungkin juga Emil Dardak oke kita balik lagi tadi sempat disinggung juga oleh Mas Eno dan juga Pak Habib tentang Baca Opres Mas Gibran emang ini menurut Pak Habib sendiri apakah isu Baca Opres Mas Gibran ini terus digoreng dari kubu sebelah untuk menggoyangkan menaikkan elektoral dari kubu sebelah itu hal yang biasa hal yang wajar dan hal yang pasti terjadi apapun didamika di salah satu kubu tentu dijadikan peluru oleh kubu yang lain kami gak keberatan dan kami menghadapi saja dengan senyuman yang seperti ini toh pada akhirnya kan kami bisa menjelaskan dengan argumentasi yang jelas dan rakyat saat ini sudah cerdas apapun yang keluar terutama dari politisi tentu orang akan melihat dia ada di mana nah sehingga objektifisme itu pasti akan dipegang rekat-rekat oleh rakyat ini dan kami gak takut kami tidak khawatir karena apa yang diputuskan oleh Pak Prabowo para kutat umum para politik menurut kami sudah sangat cepat tapi karena yang menyerang Pak Habib bukannya dari tim dari jadi gini tapi ada Amin juga ya apapun jadi kami sudah memetakkan secara jelas-jelas soal apa namanya sikap masyarakat banyak memang yang mengkritisi yang mengkritisi pun ada juga kelompok-kelompok kritis yang idealis yang memang selalu menchallenge apapun isu dari yang bersumber dari kekuasaan ya tetapi banyak juga yang mendukung yang mensupport yang mensyukuri ya dan yang sangat gembira dengan keputusan ini yang melihat substansinya seperti apa kita negara hukum negara beradab ya dimana kita mengakui bahwa setiap persoalan setiap persoalan ya kan kita selesaikan pada proses hukum dan setiap proses hukum itu ada endingnya endingnya apa adalah putusan nah dan itulah budaya tradisi yang ada di semua negara yang demokrasi gitu ya udah gak sabar nih sebelah gue sebelah pengen jadi ntar dulu ya kan jadi gak ada masalah ya kan pada akhirnya masyarakat yang bisa menilai oke Mas Eno ya ini menarik sekali saya mau klarifikasi dulu Pak Habib jadi ini bukan masalah sirik atau tidak sirik terhadap pencapaian anak muda lain dengan siapapun itu kita mendukung masalahnya yang mengkritisi terjadinya kejutan yang saya sebut tadi dengan Pres Gibran yang tiba-tiba muncul bukan sebenarnya bukan banyak dari kelompok kami dari kelompok-kelompok masyarakat ya lagi-lagi itu kan klaim mengkritisi itu yang kemudian kita saksikan saat ini saat kemudian setelah deklarasi itu terjadi klaim katanya Mbak Yeni kemudian masuk bergabung dengan kami karena panggilan hati nurani maka saya rasa itu adalah sebuah cerminan bagaimana sikap seorang Yeni Wahid yang melihat bahwa semacam ini praktek-praktek yang tidak menguntungkan mayoritas generasi set generasi saya ini adalah generasi yang tidak punya akses privilege semacam itu maka pada saat sekarang ditampilkan ini kan menarik saat tadi Pak Habib menyinggung masalah putusan putusan itu dilaksanakan beberapa hari sebelum kemudian deklarasi itu terjadi maka ini tidak mungkin kan dan hal itu yang terus juga dibawa sampai nanti di pemilihan ya enggak ini sebagai salah satu cerminan bahwa kemudian saat ini kalau tadi Pak Habib bicara representasi malah kemudian tampilnya Mas Gibran kita tidak masalah Mas Gibran itu anaknya siapa enggak masalah yang masalah caranya selama ini menolak selama ini tidak mengakui apakah tidak ada komunikasi selama ini pasti ada lah itu yang kami rasakan oke kalau gitu Mas Jaya ini apakah isu tentang politik dinasti dengan nepotisme kemudian juga baca of resmi Mas Gibran apakah akan terus bergulir nanti sampai 14 Februari ini dampaknya besar kah? ya pasti akan terus bergulir karena kan selalu ada isu negatif dan isu positif yang dimunculkan Bang Habib akan memunculkan isu positif dari Prabowo Gibran Mas Seno akan memunculkan isu yang negatif sebaliknya begitu begitulah nature dari politik kita sepanjang saya menghormati enggak apa-apa saya kira tapi isu apa namanya isu dalam kampanye politik itu selalu ada dua ya isu fundamental dan isu non-fundamental isu fundamental itu misalnya ekonomi masalah stabilitas politik kemudian keamanan dan seterusnya isu non-fundamental termasuk isu politik nah putusan MK soal Mas Gibran itu tidak lagi isu hukum sekarang itu isu politik gitu jadi menjawabnya kalau menurut saya tidak bisa hanya dengan menjawab sebagai soal hukum itu soal politik bagaimana menjawabnya itu terserah tim Prabowo gitu ya demikian juga dengan apa timnya Mas Seno kesannya bukan sirik sama anak muda tapi soal ya misalnya tadi engkelnya dengan caranya tapi dugaan saya isu-isu seperti ini akan terus bergulir karena dia dia sebagai isu non-fundamental sebetulnya bisa tergelam hanya dalam satu bulan aja tapi karena kita berada dalam situasi kompetisi pemilu isu itu akan berada disitu terus ada yang mencoba menenggelamkannya tapi ada juga yang akan terus mengapungkannya gitu oke baik seperti kata Bang Habib tadi biasa aja itu jangan berperan terima kasih Mas Jadi Pak Amin terima kasih Mas Seno terima kasih selalu nanti kapan-kapan kita sambung lagi dialog terima kasih usah jadi tetap bersama kami di Kompas Petang bajunya Wali Kota Solo yang juga putra sulung Presiden Jokowi Gibran Raka Buming Raka di Pilpres 2024 munculkan pertanyaan dan keraguan di publik soal netralitas Presiden Jokowi di Pilpres nanti bagaimana menegaskan bahwa negara dan seluruh penyelenggara pemilu bisa netral dan dipercaya lengkapnya dalam catatan Kompas TV Sampai jumpa